Bapak Ketua DPRD Kabupaten Rambata Baik, selamat sore untuk kita semua Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam manis untuk kita sekalian Memang kita dilarang orasi Tapi pada kesempatan ini saya mau sampaikan Bukan dilarang tapi dibatasi Saya mau sampaikan beberapa alasan Kenapa Demokrat Lembata dan Demokrat dan Gelora mendukung paket banis Pak Marsianus Jawa Seperti yang disampaikan teman Gelora tadi Walaupun baru satu tahun dipercayakan Manakwari Lembata Tapi beliau terbukti Beliau terbukti mengatasi beberapa persoalan Mohon maaf Bukan mau melemahkan Pak Bupati atau pemimpin-pemimpin sebelumnya Tapi persoalan-persoalan yang sebelumnya Belum diselesaikan Beliau mampu selesaikan Yang paling terakhir hari Jumat kemarin Kami bersama Teman-teman penegak hukum Melakukan sosialisasi Tentang anti korupsi Ternyata kita dapatkan data yang dibentang bahwa Lagi-lagi tidak mengucinkan pemimpin sebelumnya Dari 2019 Ternyata kita dilembata Untuk Kita mengantisipasi dan mencegah Tindakan pencegahan terhadap korupsi Dari 2019 data yang terbentang 2019 Kita 7% 2020 Dia naik jadi 12% Yang paling tinggi di jamannya Pak Marcianus Dengan 53% Kemudian setelah Barimanu Pak Marcianus Dia terjun bebas lagi ke 37% Untuk itu Maka saya mengajak kita Untuk supaya Lembata ini bersih Kita kembalikan kepercayaan ke Paket nomor Terima kasih Terima kasih Pak Ketua Ya berikut terakhir